. Taiwan adalah negara gemerlap yang kecantikannya berhasil menempatkannya pada daftar negara yang disenangi para turis. Negara yang terletak di Asia Timur ini telah mengklaim kedaulatan, namun Tiongkok masih menganggapnya sebagai provinsi otonom. Terlepas dari itu semua, pesona Taiwan memang tidak main-main indahnya. Wisata alam, wisata kuliner, bahkan wisata kota, telah berhasil menjerat banyak wisatawan asing. Tapi selain wisatanya, Taiwan juga terkenal akan sistem edukasinya yang berkualitas tinggi. Di negara ini, banyak sekali masyarakatnya yang senang bepergian menggunakan sepeda. Saking banyaknya pengguna sepeda di Taiwan, pemerintahnya bahkan menginvestasikan dana yang besar, untuk membuat dan memelihar akses sepeda. Hal ini dikarenakan, masyarakat Taiwan kerap kali menggunakan sepeda, sebagai alat transportasi sehari-hari. Berikutnya adalah penyebaran wifi gratis, yang disiapkan pemerintah kepada seluruh warganya. Mulai dari ruang publik, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan perpustakaan, nyaris semua tempat di Taiwan telah menyediakan wifi gratis bagi pengunjungnya. Pemerintah Taiwan, berinvestasi untuk menyediakan sarana internet yang merata bagi masyarakat, dimanapun mereka berada. Nama asli Taiwan adalah Formosa, yang berasal dari bahasa Portugis yang berarti pulau yang indah. Nama ini diberikan oleh para penjelajah Eropa yang pertama kali tiba di pulau tersebut pada abad ke-16. Taiwan juga adalah tempat kelahiran permainan mahjong. Konon, permainan ini berasal dari Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan, namun sekarang, Taiwan menjadi salah satu pusat utama untuk permainan mahjong di dunia. Fakta Unik Negara Taiwan Berikut, beberapa fakta unik negara Taiwan yang mungkin belum Anda ketahui. Satu, tidak ada kantor kedutaan besar. Republik Rakyat Tiongkok, menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan menentang pengakuan internasional terhadap Taiwan. Banyak negara mengikuti kebijakan satu Tiongkok, yang dipegang oleh Republik Rakyat Tiongkok, artinya mereka hanya mengakui pemerintahan di Beijing, sebagai pemerintahan yang sah untuk seluruh Tiongkok. Oleh karena itu, mereka tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, atau memperbolehkan Taiwan untuk membuka kantor kedutaan. Namun, meskipun tidak ada kantor kedutaan besar, Taiwan memiliki hubungan non-resmi dengan banyak negara melalui kantor perwakilan ekonomi dan budaya, seperti kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Indonesia. Kantor-kantor ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kerjasama, dan pertukaran di bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan antara Taiwan dan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Dua suku asli Taiwan adalah Austronesia. Kelompok suku asli Austronesia telah menghuni Taiwan sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum migrasi penduduk Han dari daratan Tiongkok, setelah penaklukan Taiwan oleh dinasti Qing. Suku Austronesia terdiri dari sejumlah suku bangsa seperti suku Amis, Atayal, Bunun, Uyuma, Rukai, dan Tau, serta beberapa suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki budaya, bahasa, dan tradisi mereka sendiri yang unik. Saat ini, suku Austronesia banyak ditemui di beberapa wilayah Taiwan seperti di Pingtung, Hualien, Taitung, dan Yilan. Pemerintah dan masyarakat Taiwan terus berupaya untuk melestarikan budaya suku Austronesia sebagai identitas dan keragaman budaya Taiwan. Night Market atau Pasar Malam telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya Taiwan selama puluhan tahun. Di Taiwan sendiri, ada tiga ratusan pasar malam yang tersebar di berbagai kota. Pasar Malam merupakan tempat populer bagi wisatawan dan penduduk lokal, untuk menghabiskan malam dengan berkumpul, berinteraksi menikmati berbagai kuliner khas Taiwan, aneka produk dan atraksi menarik, dengan harga yang sangat terjangkau. Beberapa Night Market bahkan telah meraih predikat terbaik dari Michelin. Selain itu, ada juga Night Market yang memiliki panggung hiburan pertunjukan musik, tari, dan pertunjukan seni lainnya. Banyak UMKM dan pengusaha lokal, memanfaatkan Night Market sebagai platform untuk memasarkan produk mereka. Siapa yang tidak kenal Cha Time, Gong Cha, Coco Fresh Tea dan Juice, atau Tiger Sugar yang derainya tersebar di seluruh Indonesia? Minuman populer di kalangan anak muda ini, hanya beberapa dari puluhan brand boba yang berasal dari Taiwan. Boba, pertama kali ditemukan oleh Liu Han Chieh, pada awal 1980-an. Liu Han Chieh, pemilik sebuah kedai teh, memiliki ide untuk menambahkan bola-bola tapioca ke dalam teh dingin, yang disajikan dengan es dan susu. Ide inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya bubble tea, atau boba yang kita kenal sekarang, dan telah membawa fenomena boba yang populer di Taiwan dan seluruh dunia. 5. Penghasil teh oolong terbaik di dunia Teh oolong, adalah teh setengah fermentasi, yang memiliki rasa antara teh hijau dan teh hitam. Daunnya bergelombang dan berwarna terang, serta memiliki cita rasa tinggi dan aroma bunga yang harum. Letak geografis Taiwan yang mayoritas pegunungan tinggi, dan memiliki iklim subtropis serta curah hujan yang cukup, merupakan kondisi ideal untuk budidaya dan produksi teh oolong berkualitas tinggi. Salah satu daerah yang terkenal dengan produksi teh oolong terbaik, adalah dari pegunungan Alishan dan pegunungan Nantou. Setiap varietas teh, memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda. 6. Tahu busuk Tahu busuk atau stinki tofu, adalah hidangan yang sangat populer di Taiwan. Meskipun namanya mungkin terdengar tidak menggoda, tapi banyak orang yang menikmati makanan ini, karena cita rasanya yang khas dan teksturnya yang unik. Tahu busuk terbuat dari tahu yang difermentasi dengan air garam, serta berbagai bumbu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Setiap penjual, memiliki resep rahasianya sendiri untuk bumbu rendamannya. Baunya sangat menyengat dan dapat tercium hingga jarak 200 meter, tetapi bagi para penggemarnya, aroma ini memberikan rasa yang istimewa dan menggugah selera. 7. Wisata Alam Yang Indah Mungkin belum banyak yang tahu, kalau Taiwan memiliki wisata alam yang indah dan masih terjaga keasliannya. Ragam aktivitas wisata alam, budaya dan kuliner, telah ditetapkan sebagai kawasan panorama nasional oleh pemerintah setempat. Pegunungan Yushan, Pegunungan Suishan, dan Pegunungan Alishan, merupakan pegunungan menarik untuk dijelajahi. Sedangkan Danau Sun Moon dan Danau Swan Woo yang indah, telah menjadi destinasi terkenal di kalangan pelancong. Taiwan juga dikelilingi pantai yang menakjubkan seperti Pantai Kenting, Pantai Yehliu, dan Pantai Fulong, di mana kita dapat menikmati pasir putih, air biru, dan berbagai kegiatan pantai seperti menyelam, berselancar, dan bersantai di tepi laut. Juga mengeksplorasi taman konservasi nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati, dan keindahan alam di Taman Nasional. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Taroko, dengan lembah dan jurang yang menakjubkan, air terjun, gua, dan jembatan batu yang spektakuler. Keindahan alam Taiwan, didukung dengan sarana infrastruktur yang baik, seperti jalur pendakian atau hiking trail yang teduh, transportasi yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Itulah beberapa fakta menarik tentang Taiwan. Dari sejarahnya yang kompleks, keindahan alam, kekayaan budaya, dan kuliner yang otentik, membuat Taiwan menjadi unik dan berbeda dengan negara lain.